Sahabat Sonora Network, selamat pagi. Apa kabar? Senang rasanya pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di Rabu Pagi yang cerah dalam program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capestone Group. Pagi hari ini, Siska dan juga Anton menemani Anda sampai pukul 8 nanti. Langsung saja, selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi, Mbak Siska. Mas Anton ya. Apa kabar? Luar biasa. Kemana aja? Kita menikmati liburan ya. Oh gitu ya. Dan kita menyapa sahabat sonora di seluruh tanah air ya. Ini kan kita baru liburan cukup lama ini, Mbak Siska. Dan kembali sekarang bekerja. SMA, sekolah-sekolah juga hari ini mulai sekolah ini ya. Kuliahan juga mulai, jadi ini adalah babak baru. Dan itu persis seperti yang menjadi tema kita hari ini ya. Apa tema kita hari ini? Enggak, sebelumnya saya mau tanya nih Pak Eloy. Apa itu? Mungkin Pak Eloy libur ya, tapi kalau saya kan gak libur nih. Bukan curcol ya, biasa aja gitu ya. Nah, jadi spiritnya masih spirit kerja seperti biasa. Tapi untuk yang habis liburan, itu pengaruh gak sih kalau mau kerja lagi? Iya dong, pasti ya. Karena kita ini kan membutuhkan waktu untuk kembali menyesuaikan diri. Jadi, jangankan libur selama dua minggu ya. Itu yang dari weekend hari Jumat ke hari Senin aja ya. Itu kalau gak dikelola dengan baik bisa rasa berat tuh. Makanya I hate Monday itu kan dulu pernah ada, gak tau sekarang-sekarang deh ya. Enggak, saya sih enggak. I love Wednesday, kalau kita kan I love Wednesday ya. Jadi hari Rabu pagi selalu jadi hari transpirasi ya. Nah, kita juga ingin tau sahabat sonora, Anda pagi hari ini level kebahagiaan Anda itu di posisi nomor berapa sih? Apakah di level terendah 10 atau di level puncak nih ya? Harapan kita sih, karena semua habis recharging ini ya. Harapannya semua dalam keadaan baik. Tapi, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin justru karena habis lebaran, habis liburan, simpenan, saving juga. Habis ya, untuk ongkos, untuk jalan-jalan, untuk biaya, hotel dan segala macem. Nah, sekarang mulai mikir nih, waduh gue, mesti kerja lagi dong ya. Mesti ngejar target lagi dong ya. Jadi mungkin ada di antara sahabat sonora yang juga lagi menghadapi, lagi galau, lagi sendu, lagi sedih, lagi apa. Please loh, untuk sharing bersama dengan kita. Betul. Yang pasti kita harus terus memberikan kontribusi terbaik pada dunia, sekaligus menjadi tempat sumber penghasilan kita. Gitu kan Pak Eloy? Ah, itu yang kita bahas hari ini. Ya, jadi sebagai info untuk tema kita, sales warriors are back and ready to fight. Ready to fight. Iya, jadi, they are back, we are back. Ini kita kembali dong, kan liburan itu gak boleh juga terlalu lama ya. Jadi habis silaturahim ya, kita habis ketemu saudara-saudara. Itu harusnya tuh seperti handphone yang mungkin selama ini agak soak gitu ya. Nah, sekarang di-recharge lagi. Sekarang kita siap untuk fight. Jadi, siapa sih itu? Ya, sales warriors. Ini adalah orang-orang yang memang terlatih secara khusus. Ya, jadi Mbak Siska, kalau semua negara hebat, itu pasti punya pasukan khusus. Kita punya kopasus. Ya. Amerika misalnya punya Delta Force-nya atau Navy Seal-nya. Dan begitu juga negara-negara lain. Nah, ini orang-orang dipersiapkan bukan hanya otot, tetapi juga otak. Ya, jadi. Dan mereka, ini adalah kebanggaan bangsa. Mereka biasanya itu yang menjadi harapan ketika bangsa itu dalam masa-masa krisis ya. Atau lagi membutuhkan pasukan khusus untuk membantu sebuah bangsa. Nah, ini juga sales warriors demikian. Jadi, kita berharap sales warriors itu setelah liburan dua minggu tidak harus menunggu dimotivasi oleh dunia luar. Karena mereka biasanya sudah mampu memotivasi dirinya sendiri. Ya, karena bahkan filosofi mereka adalah kami tidak menolak kesulitan. Nah, justru kami bisa menikmati ketika sedang melewatinya. Jadi, itu yang kita bahas hari ini. Sales warriors are back and ready to fight. Nah, nanti kita akan lihat senjatanya apa. Kalau fight hanya dengan semangat. Jadi, kan kita masih punya dua, Mbak Siska. Semangatnya harus ada. Jadi, motivasinya harus dibangunkan. Tetapi, motivasi semangat tanpa strategi itu juga nanti akan menjadi frustrasi. Karena pingin, 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 pingin. Tapi, ternyata nggak tahu mesti memulai dari mana ya. Tapi, strategi saja namun tidak ada semangat untuk mengeksekusikannya juga hasilnya jadi tidak maksimal. Jadi, kita mesti berbicara mengenai dua sisi mata uang itu. Jadi, motivasinya dibangunkan dulu. Ayo, sales warriors di seluruh tanah air. Itu, para pelanggan konsumen Anda menunggu untuk dilayani. Jadi, mari dengan senyuman kita memulai hari ini, memulai minggu ini, memulai babak awal ini. Untuk memberikan yang terbaik kepada siapa? Kepada nasabah kita, konsumen kita, yang sekaligus ya juga sumber penghasilan kita. Nah, sekarang gini nih Pak Eloy. Saya mau tahu ya. Kan ini topiknya sales warriors are back and ready to fight. Ya. To fight. Ini musuhnya siapa sih sebenarnya seorang sales warrior? Oh, ya, 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 benar, benar, benar. Jadi, kadang-kadang kita berpikir musuh kita adalah kompetitor. Musuh kita adalah dunia luar. Tidak salah, tetapi ya teman-teman sahabah sonora pasti sudah tahu lah ya. Justru musuh kita yang paling dekat, yang paling seringkali itu sulit untuk di manage, dikelola, justru kan diri kita sendiri, ya. Jadi, itu sebab kalau di dalam sales warrior research ini, Mbak Siska, sebelum kita membahas berbagai macam strategi lain, itu dimulai dengan satu pemahaman dulu tentang change. Change itu tentang perubahan. Ya, bahwa sahabat sonora, dunia bisnis berubah. Keinginan nasabah pelanggan kita juga terus berubah, semakin demanding, mereka menuntut pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, kita juga mesti akhirnya ya, harus berani untuk dan mampu mengelola diri dengan baik. Ya, makanya Charles Darwin itu dulu pernah ngomong. Yang berhasil itu pada akhirnya bukan orang yang pintar, bahkan bukan orang yang kuat, tetapi orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Ya, jadi yang mesti kita bicarakan dari awal adalah, untuk fighting back in, untuk fight ini, kita mesti sadar dulu bahwa ada banyak perubahan terus terjadi. Itu sebab, saya mesti mengelola siapa? Diri saya dulu, mulai dari apa? Mulai dari memahami bahwa change is happening, perubahan terus terjadi, maka saya harus mengelolanya dengan baik, tapi bahkan jauh lebih dari itu. Jikalau menjadi seorang pemenang di dalam dunia penjualan seperti ini, kita bukan hanya mengelola saja, tetapi kita juga menginisiasikan memulai perubahan-perubahan. Nah, di dalam, apa, saya punya materi, namanya adalah creative selling. Jadi di dalam selling, mesti ada kreativitas-kreativitasnya. Itu dimulai daripada change. Jadi pertanyaan, Mbak Siska, siapa sih musuhnya? Ya, ya, ya awalnya sih diri sendiri. Nah, makanya setelah kita berbicara mengenai change, maka di dalam sukses triangle, itu biasanya menjadi dasar dari filosofi yang saya bangun, itu dimulai dari personal master itu, Mbak Siska. Jadi, mari sahabat sonora yang sekarang sudah kembali ke Jakarta, tapi kalau kita lihat jalan ya, masih lenggang ya? Iya. Pada kemana ya? Lewat jalan lain mungkin. Jadi, sahabat sonora yang sekarang sedang di mobil menuju tempat kerja, atau menuju tempat klien, begitu ya, maka change yang pertama dan yang kedua adalah, ya tadi itu, personal masterinya. Nah, apa sih personal master itu? Ini berbicara mengenai mengenal diri sendiri dan mengelola diri sendiri. Nah, ya mengenal itu ya tentu sekarang setelah Anda pulang dari liburan, entah dari luar negeri, atau dari Jawa, atau luar Jawa, ya kampung alaman, ya. Jadi, ya pasti membawa, setiap kali saya pulang kampung, Mbak Siska, satu hal yang saya suka adalah memang memberikan motivasi tinggi ketika saya kembali ke Jakarta. Why? Karena kampung alaman saya itu kan masih, ya kampung ya, jadi dimana banyak keterbatasan-keterbatasan lah ya. Jadi, saya waktu sampai di sana, misalnya tinggal di situ 2, 3, 4 hari, itu saya merasa betapa beruntungnya saya tinggal di Jakarta dan berjuang di Jakarta. Jadi, dengan berbagai memori-memori waktu masih kecil ya, itu memberikan saya semangat untuk kembali fight ke Jakarta. Nah, ini juga salah satu yang kita minta dari sahabat sonora ya. Jadi, pengalaman Anda selama pulang kampung, yang kira-kira itu memberikan Anda inspirasi untuk kembali fight di Jakarta dengan kekuatan lebih dari sebelumnya, ayo dong ceritakan, ya. Jadi, seperti itu Mbak Siska, jadi ada personal mystery dan di dalamnya seperti yang sudah pernah kita bahas ya. Tapi ya mungkin teman-teman lupa, kita bahas ada 5 hal di dalam personal mystery secara cepat saja. Oke, nanti kita akan bahas sahabat sonora untuk Anda yang baru saja bersama kami. Silakan bisa berbagi juga lewat nomor SMS sonora di 0812-1212-9200 atau bisa mention at sonorafm92. Tetap bersama kami di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only teocentric motivator, sales trainer, leadership coach, and performance consultant dari Capstone Consulting. Stay tuned with us, Sonora Network. Ya, sahabat sonora kembali di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only teocentric motivator, sales trainer, leadership coach, and performance consultant dari Capstone Consulting. Pagi hari ini, bagi Anda yang juga ingin berbagi inspirasi setelah mudik lebaran atau setelah liburan, bisa menyampaikannya lewat SMS sonora di 0812-1212-9200 atau mention at sonorafm92. Kalau dari Vicky E. Gabriel, ini menyampaikan via Twitter, Saya habis mudik dari Gunung Kidul Yogyakya, aku dapat spirit untuk punya visi jauh dan survive di Jakarta. Wow! Ya, ya, ya. Very good. Bagus sekali. Dan memang biasanya seperti itu. Kita tunggu sharing yang lain dari sahabat sonora ya. Baik. Nah, kembali ke Personal Mastery. Ya. Gimana nih, Pak Elay, lengkapnya? Jadi, ini adalah menjadi dasar untuk teman-teman yang kembali ke Jakarta dan fight. Personal Mastery itu adalah bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kalau tahu orang bilang, ini adalah berbicara mengenai motivasi. Nah, atau self-management. Self-management atau motivasi itu mau dilihat dari kacamata apapun, tidak akan keluar dari lima hal saja. Ya. Jadi, tapi lima hal inilah yang biasanya mengubahkan kehidupan orang. Dari self-biasa rata-rata menjadi self-warriors. Nah, apa sih yang pertama itu? Setiap kali, dimanapun, apapun bukunya, siapapun yang menuliskan buku motivasinya, pasti di dalam buku ada mengenai attitude. Jadi, ini adalah yang paling pertama di dalam Personal Mastery. Dan ini adalah menjadi modal bagi seorang self-warriors untuk fight kembali di Jakarta ini, atau dimanapun di seluruh Indonesia. Kan kita juga didengarkan di lebih dari 200 kota, kayaknya. Termasuk streaming, ya. Jadi, teman-teman, apa itu attitude? Attitude ini adalah respon Anda terhadap kesulitan, terhadap tantangan, ketika Anda ditolak oleh nasabah, ketika Anda melakukan cold calling yang pertama, maka ini adalah bagaimana Anda meresponinya. Nah, respon ini adalah tentang pilihan. Pilihan apa? Pilihan bahwa ketika Anda di pagi hari mengatakan, apapun yang terjadi hari ini, saya akan senyum, saya akan menghadapinya dengan antusias, saya akan menghadapinya dengan positif, karena hidupku adalah tanggung jawabku, aku tidak akan menyalahkan orang lain, aku tidak akan menyalahkan keadaan, jika saya menang, itu karena saya yang berjuang, jika saya salah, itu berarti kalau saya kalah, itu berarti saya harus berjuang lebih keras lagi. Sesimpel itu yang namanya attitude. Jadi, attitude itu adalah respon Anda menghadapi kesulitan apapun yang sedang terjadi hari ini. Entah itu target belum tercapai, bulan lalu, atau bulan lalu, bulan lalu lagi belum tercapai, itu bisa membuat Anda down, tapi Anda juga bisa meresponinya dengan satu tools. Toolsnya apa? Yaitu pilihan. Kok bisa ada pilihan? Karena ketika Anda dan saya lahir, Tuhan memberikan kita free will, di mana teman-teman dan saya bisa memilih. Memilih apa? Memilih respon. Respon apa? Respon terhadap apapun yang sedang terjadi. Jadi, kalau sekarang Anda lagi nyetir ya, Anda lagi mikirin kesulitan-kesulitan, Anda lagi mikirin mengenai keluarga yang lagi sakit, Anda mikirin kontrakan belum dibayar, Anda mikirin hutang, maka itu biasanya kan, pundah kita jatuh, mata kita melihat ke bawah, mau aja kita murung. Dengan tools yang sederhana, yang Tuhan berikan dalam diri manusia, yang namanya free will itu, itu sebetulnya bagi semua orang, tidak semua orang bisa memotivasi dirinya sendiri. Hanya dengan apa? Membangkitkan free will ini, untuk mengatakan, oke, sekarang saya memilih untuk tersenyum, sekarang saya memilih untuk berdiri tegak, sekarang saya memilih untuk mata melihat ke atas, sebaiknya itu, dan itu yang kita panggil attitude. Nah, attitude itu jadi apa? Attitude itu juga berbicara, tanggung jawab 100 persen. Artinya apa? Bahwa saya pantang untuk menyalahkan keadaan, pantang menyalahkan produk saya, pantang menyalahkan nasabah, if I can make it, it's up to me, jikalau saya berhasil di, kota-kota besar dimanapun lah, kalau Anda mendengarkan di Medan, Anda berjuang di Surabaya, di Bandung, dan semua tempat-tempat lain, if I can make it, it's up to me, jikalau saya berhasil, itu kayak karena saya berjuang keras. Apakah berarti tidak ada yang menolong? Ya, teman-teman menolong, atasan menolong, nasabah menolong, bahkan Tuhan yang menolong. Tetapi kan kita pemeran utamanya. Jadi, if I can make it, it's up to me, jikalau saya kalah, artinya apa? Saya mesti berjuang lebih keras lagi, tetapi pantang bagi saya, untuk menyalahkan orang lain, apalagi kambing hitam. That's attitude. Ah, saya nggak suka kambing hitam ya. Nggak suka ya. Saya sukanya kambing putih, Pak. Baik, itu baru pertama ya? Itu baru pertama. Nah, biasanya, kalau sudah ada ini, maka dilanjut dengan yang namanya, belief system. Jadi, belief system itu, semua orang kan bisa, terikat, terpasung, oleh, cara berpikir, berkeyakinan yang salah, mbak. Misalnya, pendengar sonora, itu dulu, bekerja, sebagai seorang salesperson, salesman, di, let's say, perusahaan otomotif. Setelah, satu tahun di sana, ternyata, tidak perform, sehingga dia harus keluar, dan sekarang, dia mencoba lagi, di perusahaan lain, yang juga masih jualan, apa, mobil, atau motor otomotif. Tetapi, sekarang, setiap kali, dia mau cold calling, confessing, dia itu, selalu merasa, gak percaya diri. Kenapa? Karena, dia terpasung, oleh, keadaan, satu tahun yang lalu, ketika dia, gak pernah mencapai target. Jadi, ini yang namanya, belief system, yang mesti, dirombak, yang mesti, diprogram ulang. Maka, nanti disitulah, teman-teman, NLP muncul, teman-teman, hipno muncul, counseling muncul, untuk apa? Untuk membantu, orang-orang, yang terikat, dengan belief system, yang salah. Nah, belief system, yang salah itu, sebetulnya, dibangun, sejak dari kecil. Ya, ya, bahkan, kalau Eric Erickson, misalnya, seorang, psikiater, psikolog itu, kan ngomong, bahwa diri, kita yang hari ini, Mbak Siska, itu dipengaruhi, oleh apa yang terjadi, waktu kita, masih usia 0, sampai 2 tahun. Itu kan, hal-hal, yang kita gak sadarin. tetapi, itu menjadi, masuk di otak bawah sadar kita, menurut Sigmund Freud, dan akhirnya, itu susah sekali, untuk kita kendalikan. Tetapi, apakah ada caranya? Ada. Ya, itu kan, di gelombang otak, teta itu, kita bisa, program ulang, dengan berbagai macam teknik, entah itu, counseling, atau NLP tadi, atau hipno. Tapi, salah satu, yang paling sederhana, untuk sahabat sonora, lakukan adalah, bahwa, referensi informasi, yang Anda dapatkan, itu menentukan, perasaan-perasaan Anda, lalu perasaan Anda, menentukan pikiran-pikiran Anda, pikiran Anda, menentukan apa? Menentukan, keputusan yang Anda ambil, pilihan-pilihan yang Anda ambil, yang berhubungan dengan attitude tadi. Jadi, ingat ya, tadi Mbak Siska kan saya jelaskan, yang namanya attitude itu, itu berbicara mengenai pilihan. Nah, jika Anda bisa memilih dengan baik, harusnya attitude-nya baik. Jika attitude sikapnya baik, hasilnya, result ya, hasilnya baik. Cuman kan selalu, pertanyaan orang begini, saya sih mau memilihnya, tapi kok kenapa ya? Saya kok memilih satu menit, satu menit kemudian, muruh lagi. Berat sekali untuk buahnya. Memang, memang ya, jadi, biasanya, kalau sudah terlalu berat sekali, pergumulan hidupnya, atau trauma yang dihadapi, memang butuh terapi. Tapi, kalau untuk teman-teman sales, yang, masalah yang dihadapi itu, masih normal, hal-hal yang, sehari-hari kita, misalnya, ditolak oleh pelanggan, misalnya, kita gak dapat proyek, yang sudah kita, aduh, kita perjuangkan selama setahun, ternyata gak dapat proyeknya. Itu kan bisa bikin kita down. hal-hal seperti ini, yang saya sebut sebagai, common to all men. Itu, common umum lah, terjadi pada banyak orang. Jadi, di level seperti itu, gak pentu terapi lah. Apa yang kita lakukan, ini saja, referensi dan informasi, yang Anda, dengar, atau Anda dapatkan, setiap menit, setiap jam, setiap hari, itu masih dikelola. Apa itu? Kan kita punya panca indera. Nah, apa yang Anda baca, buku apa yang Anda baca, film apa yang Anda tonton, talk show radio, apa yang Anda dengar juga penting. Seperti pagi hari ini, referensinya. Ini, jadi, referensi kalau positif, itu mempengaruhi perasaan-perasaan kita. Oke, baik, itu mengenai belief system ya. Belief system. Yang lainnya apa, Eloy? Dan kalau sudah belief systemnya baik, itu biasanya, saya menyebutnya itu, kalau dalam success triangle philosophy, itu sudah menjadi, dasar, atau fondasi yang sangat kuat, untuk membangun apa? Membangun kehidupan. Nah, jadi, kalau gedung ini, dulu sebelum dibangun, sebelum ada ruang studio ini kan, dibangun dulu ada fondasinya. Tapi fondasi, sebelum ada fondasi kan, masih ada blueprint. Masih ada cetak birunya. hidup, mesti punya cetak biru juga. Jadi, teman-teman sales, teman-teman pendengar sahabat sonora, di seluruh tanah air, juga mesti punya. Ya, jadi, setelah pulang dari libur lebaran, sampai di Jakarta ini, jangan bekerja dulu, sebelum membuat perencanaan dong. Jadi, goal settingnya, minimal 12 bulan ke depan, apa sih targetnya? Memang, umumnya target penjualan secara angka sudah ada. Tetapi, breakdown lagi, angka 1 miliar selama 1 tahun itu, menjadi bulanan, menjadi mingguan, menjadi harian. Why? Karena otak kita, didesign oleh Tuhan, semakin spesifik, semakin detail, otak itu suka. Jadi, kalau hanya bicara, oh saya, targetnya 1M, dalam 12 bulan ke depan. Betul, itu harus punya. Tetapi, kalau Anda menerjemahkannya, menjadi harian, makanya nanti, waktu pagi jam 5, Anda sudah bangun. Siapa yang membangunkan Anda? Otak itu yang membangunkannya. Loh, kenapa otak membangunkannya? Karena otak sudah menangkap, bahwa hari ini, Anda punya target sekian. Kalau enggak, nanti dimangunkannya setelah 1 tahun. Oh, sudah terlambat sekali, kalau begitu ya. Baik, sahabat Sonora, nanti kita minta Pak Eloy, menjelaskan, lebih rinci lagi, mengenai cetak biru tersebut, seperti apa cara meraihnya. Dan, bagi Anda yang mau berbagi bersama kami, silakan, masih terus kami nantikan, lewat nomor SMS Sonora, 0812-1219200, atau mention at Sonora FM 92. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali lagi di Sales Mastery and CEO, Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant, dari Capstan Consulting. Pagi hari ini, topik kita adalah, Sales Warriors are back and ready to fight. Nah, sebelum kita fight, dengan senjata-senjata yang harus kita bawa, kita masih fokus dulu nih, ke Personal Mastery, ke kitanya sendiri dulu. Iya, cuman saya mau nyapa dulu nih, beberapa orang, ini saya dapat SMS ya. Bukan apa-apa ya, Bu, Pak, saya sapa ya. Ini ada Ibu Novi Imeli, dan Pak Ronaldo. Ini adalah couples, suami istri, yang sangat berhasil. Ini satu Ibu Novi, pimpinan di Kowal, dan Pak Ronaldo, itu di, mereka punya perusahaan lah, Round of Indonesia ya, lagi membangun Intermark, di, apa, di, di, BST ya, BST, aku tadi lupa. Iya. Kebanyakan libur nih. Jadi, saya pingin sekali loh, suatu hari saya udah minta beliau-beliau ini, untuk juga datang ke sini, karena ini couples yang luar biasa hebat. Ibu, terima kasih, karena, ini SMS Ibu menarik nih, ya. Mohon ingin Pak Eloy, kok saya habis pulang kampung saya di Medan, dan kampung Pak Ronaldo di Salatiga, malah pingin tinggal di kampung, hahaha, karena aku udah tua kali ya, kali ya. Iya, 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 mungkin umur pengaruh ya Bu. Anyway, jadi, thank you, ini kita menunggu terus, ini kalau ada sharing dari teman-teman yang lain. Silahkan ya. sebelum kita berbicara mengenai senjata 6C, yang dimiliki oleh service warriors, kita bereskan dulu mengenai yang personal mastery tadi ya. jadi attitude-nya sudah, belief-nya sudah, goals-nya juga sudah lah. Intinya, sebelum Anda memulai pekerjaan selama, satu tahun ke depan, mulai dulu lah, ambil waktu sekitar 2 jam, kalau bisa sendiri, setengah hari pun, untuk benar-benar planning ya, planning, apa sih yang mau dikerjakan dalam waktu satu tahun ke depan ya, lalu breakdown, menjadi monthly, weekly, dan bahkan kalau bisa harian akan jauh bagus sekali ya. Misalnya, dengan target sekian, saya harus calling 20 orang per hari ya, itu otak akan membangunkan kita. Nah, setelah itu baru kita bicara mengenai action ya, selalu gap-nya itu muncul di tahap yang keempat ini, itu adalah eksekusi. Jadi setelah kita punya visi, mimpi-mimpi, target-target tadi, maka tentu saja yang dilakukan adalah eksekusi ya. Eksekusi itu ya bangun pagi, jam 5 ya, pergi bekerja, bayar harganya, there is always price, ada harga yang harus dibayar, jadi sales warriors itu, adalah orang-orang yang sangat mengerti, bahwa, tidak ada kesuksesan dalam satu malam. Orang yang sudah bekerja bertahun-tahun, berpuluh tahun, ya memang pada akhirnya dinikmati, tetapi setelah dia membayar harga, sekian lama, ya kecuali kalau kita ya anak konglomerat lah ya, cuman ya mungkin tidak banyak lah ya, yang seperti itu. Jadi, banyakan dari kita ini, ya memang mulai karir dari nol. Jadi intinya adalah, pertanyaannya, are you willing to pay the price? Apakah Anda mau membayar harga dari kesuksesan Anda? Dan yang terakhir itu bicara mengenai endurance, dan endurance itu, by the way, sek, berbicara mengenai action tadi, selalu salah satu teknik yang dilakukan, supaya kita bisa membayar. Gini loh, selalu pertanyaannya Mbak Siska, saya mau kerja keras, saya mau bangun pagi, saya mau bayar harganya, tapi kenapa kok saya males ya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, visi sasaran yang tadi Anda buat, itu ternyata Anda tidak inginkan sungguh-sungguh. Jadi Anda mesti menginginkannya, kalau saya tanya 0 sampai 10, berapa tingkat keinginan Anda, Anda mesti di level 9 dan 10. Karena kalau di level 7, kemungkinan besar Anda akan berkompromi, dan Anda akan tergoda. Tergoda untuk apa? Untuk mencari kenikmatan, dan menghindari kesulitan. That's nature of man. Itu adalah alamiah manusia. Semua kita mencari nyaman, menghindari kesulitan. Jadi kalau keinginan kita di level 7, misalnya, saya mau capai target dong, saya akan tanya, how much you want it? Kalau misalnya di level 7, saya biasanya mengatakan, forget it, lupakan, karena Anda tidak akan bayar harganya. Sama seperti orang kalau ditanya, siapa yang menginginkan keluarga yang bahagia, harmonis ya? Semua orang di training-training saya, semua pasti akan angkat tangan. Tetapi apakah semuanya membayar harganya? Apa itu? Ya, suami ketika berbuat salah, ya minta maaf sama istri. Ya, tapi kan saya laki. Well, I know. Tapi ya, mau nggak keluarganya harmonis? Ya, mau sih. Are you willing to pay the price? Apa price-nya? Ya, you say sorry dong. Ya, istri juga seperti itu. Jadi, kalau keinginannya di level, di bawah 8 menurut saya, apapun keinginan Anda, susah tercapai. Kecuali keinginan itu terlalu rendah. Iya. Ya, kalau misalnya saya cuma ingin, oke, target saya dipotong deh, bos. Ini 50% aja dari target yang realnya. Ya, itu mah. Nggak usah di level 9 juga. Anak-anak juga bisa kali. Tapi kalau memang real targetnya, seperti yang ditentukan, you have to fight. Dan kalau mau fight, Anda masih di angka 9 dan 10. Ada yang harus dikorbankan, apa itu? Ya, tapi kalau pengorbanannya, ya, jangan sampai keluargalah jadi korban ya. Jadi, anyway, ini intinya adalah, how much you want it. Nah, yang terakhir, endurance. Semua self-warriors, mereka tahu, bahwa, tidak selalu hidup itu berjalan seperti yang kita inginkan. Kita pingin, attitude-nya baik. Believe system-nya sudah diprogram. sasaran selama setahun ke depan, bahkan harian akan confessing, akan telpon berapa orang, cold calling, semua sudah jelas. Dia willing to pay the price, Dia mau bekerja keras. Kalau perlu, hanya 5 jam dalam semalam, dia tidur. More than that, dia kerja mati-matian. But, life, in reality, itu kadang-kadang, tidak berpihak. entah itu ada yang sakit dalam keluarga, entah itu mendapatkan kecelakaan, ada musibah, ada musibah, we don't know, we don't know. Jadi, orang-orang self-warriors ini juga, menyiapkan diri, to face the worst scenarios. Jadi, kalaupun sampai itu terjadi, they step back. Tetapi, they step back, mereka mundur selangkah, tapi tidak selamanya. Hidup ini kan kadang, you have to step back, in order to, to fight again. Kan begitu. Jadi, hidup ini kan tidak harus selalu melangkah maju. Kadang, hidup memukul kita. Dan kita harus mundur selangkah, dua langkah. It's okay. It's again, it's common to all men. Itu terjadi pada semua orang hebat, terhebat sekalipun. It's okay. Tetapi, jangan terlalu lama. Pick yourself again ya. pick up the pieces lagi. Jadi, ayo, satukan lagi, dirinya lagi, kembali kepada attitude-nya, believe system-nya lagi, bikin lagi goals-nya, action lagi, go lagi. Jadi, itu endurance. Nah, kita sudah selesai di sana, sekarang kita bisa berbicara mengenai senjatanya. Senjata sales, warriors, itu apa saja? Nah, senjatanya kita berbicara mengenai, rave sales. Nah, rave ini relationship, value added, dan akhirnya pada engagement. Jadi, rave, R-nya adalah relationship, A-nya itu A kecil, itu N, V-nya value, dan I-nya adalah engagement. Karena saya, sangat percaya, begini loh, Mbak Siska, usaha apapun, bisnis apapun, pasti, ujungnya, mengharapkan sebetulnya, ada yang namanya, customer engagement. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai, bagaimana cara membangunnya. Gallop itu, melakukan penelitian yang sangat, bagus sekali, mengenai membangun customer engagement. Nah, tapi sebelumnya, kita berbicara mengenai, ada R, ada R, ada V, ada I-nya. Jadi, rave sales model ini, what is rave selling? Rave selling itu adalah senjata, para sales warriors, yang di dalamnya, ada enam peluru. Dan ini peluru mematikan, ini peluru yang paling baik, yang pernah ditemukan, untuk sales warriors. Apa itu? Itu C yang pertama, itu di dalam, relationship itu punya dua C. Values punya dua C, engagement punya dua C. Nah, C yang pertama itu adalah click, C yang kedua adalah connect. Itu yang harus dimiliki, oleh teman-teman sales warriors, yang sekarang ini, are back to their town, begitu ya, kembali ke kota mereka masing-masing, dan ready to fight. Setelah punya personal mastery, mereka mesti punya, peluru, mereka punya pelurunya. Nah, pelurunya apa? Relationship, di dalam artian, click and connect. Nah, click itu sebetulnya adalah, berbicara mengenai, people skills. Now, people skills, itu bagaimana, kita membangun hubungan dengan, existing clients, nasabah, konsumen yang sudah ada, then, new clients. Now, new clients, siapal lagi, membutuhkan first impression, waktu bertemu dengan kita. Disitulah, click berguna. Nah, click ini, punya satu kata kunci, namanya adalah, likability factor. Apa itu, likability factor? Likability itu, berdasarkan kata like. Like itu disukain. Jadi, saya mesti melakukan, 10 hal, supaya Mbak Siska, suka dulu dengan saya. Jika, kalau, saya bertemu dengan, klien yang baru, mereka saja, tidak suka, kalau mereka tidak suka, mereka umumnya, tidak terbuka. Kalau mereka tidak terbuka, terbuka apa sih? Terbuka dalam, dua hal. Yang pertama, itu adalah, needs-nya, affliction-nya, jadi kebutuhannya, dan yang kedua adalah, keinginannya, jadi, aspirations-nya. Jadi, makanya teman-teman sales, di dalam sales model nanti, kan umumnya, berbicara mengenai, need analysis. Ya, bagi, apa sih kebutuhan klien? Tetapi, sebetulnya itu hanya, satu sisi mata uang. Di dalam, need analysis itu, harusnya diikuti dengan, yang namanya adalah, aspirations. Jadi, keinginannya ke depan, cita-citanya, apa sih? Karena begini Mbak Siska, banyak, banyak, banyak nasabah kita, banyak konsumen, itu mereka, tidak, atau bangun di malam hari, bukan karena, semata-mata, karena ada masalah di kantor, ada masalah di pabrik, tetapi karena ada cita-cita, yang belum tercapai. Jadi, biasanya teman-teman sales, itu berhenti di, need analysis, ya dalam artian, kebutuhannya apa? Masalahnya apa? Tidak semua orang, gak bisa tidur, karena ada masalah. Banyak orang gak bisa tidur, karena gak ada masalah, cuma masalah, cita-citanya belum tercapai. Nah, itu jangan dipendam ya, harus disalurkan, harus disalurkan, dan kalau bisa langsung diraih, dengan susunan, betul, nah, kita masih punya peluru-peluru yang lain, sahabat sonora, tetap di Sales Mastery, dan CEO Director Update, with Eloy Zaluku, SMS Anda tetap saya tunggu, di 0812-112-92-00. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat sonora, Sales Mastery, and CEO Director Update, with Eloy Zaluku, the one and only, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant, dari Capstone Consulting. Topik kita, Sales Warriors are back, and ready to fight. Nah, sekarang peluru-pelurunya, yang disiapkan Pak Eloy. Yes, jadi sahabat sonora, masih bersama kami, dan pelurunya, tadi kita berbicara, mengenai yang namanya, adalah Rave, dan di dalamnya, ada enam peluru, ada enam C, yang pertama adalah Click, dan itu berbicara, likability factor, likability factor itu, itu lebih kepada first impression, tetapi ada sepuluh, tapi ingat-ingat sajalah, ada dua yang paling utama, yang pertama adalah Smile, dan yang kedua adalah, kata-kata positif, kepada orang lain, tapi antusias juga penting, semangat, handshake-nya, tetapan matanya, jadi waktu nanti, Anda bertemu dengan nasabah, bertemu dengan klien, pastikan bahwa Anda terlihat, mencintai pekerjaan Anda, pastikan bahwa Anda, antusias dengan produk, atau jasa yang Anda jual, karena sebelum Anda menjual jasa Anda, Anda menjual, diri Anda sendiri, lebih dulu, jadi itu berbicara, menaik klik, berbicara, menaik connect, ini berbicara, mengenai lebih lagi, di dalam, bagaimana membangun hubungan, yang lebih intim, lebih dekat, dengan klien, karena, hubungan dengan klien, itu kan ada piramidanya, jadi dari pertemuan awal, sampai, di, tingkat paling atas, di mana, itu kita bisa, share begitu banyak, di dalamnya itu, ada istilah air, jadi, A, I, R, A itu access, I itu influence, R itu result, jadi, di dalam connect ini, itu hubungan dengan klien, itu bukan cuman, oh, saya kenal dia loh, saya punya nomor handphonenya, ya, itu sih, boleh saja, tetapi, ukurannya sebetulnya, harus pada air ini, apa sih artinya? jadi, kalau seorang account executive, itu mengatakan, saya kenal dengan, Pak Boy, misalnya, sebagai, prospek, atau klien, dinyadinya, maka, A itu ada access, access itu adalah, waktu, si AE ini, menelpon Pak Boy, maksudnya, telpon pribadi ini ya, Pak Boy akan angkat telpon itu, dan, Pak Boy akan, hey, apa kabar? sampai sudah sedekat itu, hubungannya, jadi, selama Pak Boy, itu, tidak sedang melakukan, pekerjaan yang lain, dia akan, mengangkat telpon itu, dan, dia akan, menyambutnya dengan baik, tetapi, kalau Pak Boy, menelpon kembali, ke AE ini, itu, sesuai dengan, waktu yang, senggangnya saja, dan itu bisa, dua minggu kemudian, belum ada access di sana, jadi, belum ada connect di sana, kalau John Maxwell itu, ngomong begini, everybody, apa ya, istilahnya dia itu ya, everybody relate, but few connect, kira-kira begitu ya, jadi, connection itu, adalah hubungan tertinggi, di dalam relationship, dan, bagaimana mengukurnya, ukuran yang pertama adalah access, ukuran access itu, tadi yang saya sebutkan itu ya, jadi, waktu, cirinya, kalau Anda menelpon klien, dan dia mau mengangkat, dan dia menyambut telpon Anda, maka itu, Anda bisa melihat, sudah ada A, sudah ada access, di dalam hubungan, antara AE dengan klien, tetapi, yang kedua, itu adalah influence, influence itu adalah, di mana Anda bisa mempengaruhi, decision, atau keputusan yang dibuat, jadi, waktu Anda memberikan, yang namanya advice, nasihat, atau, penawaran, atau usulan, maka, si orang ini, si klien ini, mau menerima, dan mau mempertimbangkannya, tidak mudah, untuk sampai pada titik ini, susahnya setengah mati, karena, Anda mesti melakukan, begitu banyak hal, Anda harus, bukan hanya likable, tetapi trust, worthnya harus ada, Anda sudah sampai, pada level, di mana Anda, bukan hanya disukai, kita bisa suka pada, seseorang, masih sekali, belum tentu, kita percaya, jadi, di connection, di situ, sudah sampai pada level, trustnya, bahwa, apa yang disampaikan, oleh AE, atau, R relationship officer ini, itu pasti, untuk kebaikan saya, oleh karena, memang, sales warrior, dengan senjata, reselling ini, filosofi penjualannya, berbeda sekali, dengan, orang-orang sales yang lain, filosofi mereka adalah, bahwa, selling is about giving, and serving, profit is a byproduct, bahwa, menjual itu, berbicara, dengan dua kata, memberi, dan melayani, bagaimana dengan keuntungan, tentu, kita harus mendapatkan, banyak keuntungan, why, kalau kita gak mendapatkan, keuntungan, tidak mungkin, kita bisa melayani, nasabah pelanggan, dengan baik, tapi, sisi dua ini, gak boleh terbalik, jangan mencari, keuntungan dulu, baru melayani, nomor dua, no, harus melayani dulu, memberikan yang terbaik dulu, maka, yang namanya, keuntungan nanti, itu akan datang, sebagai imbalannya, jadi, influence itu, adalah, anak, daripada, kepercayaan, if they can trust you, you will influence them, jadi, anda gak bisa mempengaruhi, bahkan ya, kita punya anak misalnya, kalau anak kita, gak percaya pada orang tuanya, orang tuanya bisa ngomong, sehari satu malam, anaknya gak mungkin, mau dipengaruhi pikirannya, why, karena ini berbicara, mana i trust, but if they know, jikalau mereka tahu, bahwa anda memang, menginginkan yang terbaik, untuk mereka, anda gak butuh waktu, satu hari satu malam, untuk berbicara, anda cuma berbicara, satu menit, dua menit, tiga menit, they will listen, dan mereka bukan hanya listen, mereka, mau untuk mengkonsider, mempertimbangkan, dan bahkan melakukannya, jadi kuncinya adalah, trust, oke, ini gak usah kepada orang lain, ke anak aja, kita juga perlu ya, memberikan trust itu, Pak Eloy, ini sayang sekali, pelurunya gak bisa keluar semua nih, pagi hari ini, R-nya aja terakhir result, jadi intinya adalah, pada akhirnya ya, penjualannya berhasil dong, jadi resultnya ya harus ada, jadi kira-kira seperti itu, sahabat senora, oke, kita lanjut lagi mungkin, minggu depan, singkat, singkat saja Pak Eloy, kesimpulan, sahabat senora, welcome back, selamat datang kembali, ke kota anda masing-masing, waktunya untuk berjuang, nasabat anda menunggu, pelayanan terbaik anda, dan tentu saja, keluarga menunggu, penghasilan terbaik anda, sukses untuk anda semuanya ya, amin, dan sahabat senora, semoga apa yang disampaikan Pak Eloy, pagi hari ini, bisa membawa manfaat besar, untuk kita semua, kita akan ketemu lagi, minggu depan, di program, Sales Mastery, and CEO Director Update, with Eloy Zaluku, the one and only Teocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant, dari Capstone Group, Pak Eloy, sekali lagi terima kasih, untuk pertemuan kita, dan akhirnya, sahabat sonora, saya Siska dan Anton, saya Eloy, katakan, yes I can, keep the smile, and happy selling. Sampai jumpa di video selanjutnya,